Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang Salam jumpa kembali Teman-teman, kita akan belajar cara memberikan Membuat tulisan berwarna-warni Seperti ini teman-teman Nah, caranya seperti apa? Oke, kita mulai teman-teman Ini akan ku non-aktifkan dulu teman-teman Layar membuat warna-warni tulisan di Photoshop Ini akan ku non-aktifkan dulu teman-teman Kemudian buat tulisan lagi teman-teman Pilih ini teman-teman Layar background ini teman-teman Kemudian Klik ini teman-teman Huruf T ini teman-teman Klik dan tahan Kemudian pilih horizontal type tool Nah, disini font style-nya aku pakai impact Kemudian ukurannya aku pakai 370pt Dan aku disini pilih smooth Pakai rata kanan Warnanya aku pakai warna 4A, 4F, 6A Oke, kemudian klik sekali disini teman-teman Kemudian ketikkan membuat Enter Warna-warni Enter lagi Tulisan Di-enter lagi Photoshop Kemudian pilih checklist Kemudian pilih move tool Kemudian tekan ctrl plus A Kemudian pilih ini teman-teman Ya, pilih center Vertikal ini teman-teman Kemudian tekan ctrl plus D Di keyboard Kemudian nyalakan layer yang atas ini teman-teman Kemudian Tekan ctrl dan Pilih layer yang bawah ini teman-teman Kemudian ini teman-teman Rata kanan Pilih rata kanan Pilih center kanan Sejajar dengan Yang sebelah kanan teman-teman Kemudian yang atas ini teman-teman Layar yang warna-warni teman-teman Akan kugeser ke Kiri Oke, ke kiri disini Cukup Kemudian pilih layer yang ini teman-teman Yang Warnanya cuma satu teman-teman Kemudian pilih Horizontal type tool teman-teman Kemudian blok Kata membuat Cara mengebloknya tadi Aku terletakkan kursor di sebelah kiri huruf M Kemudian tekan shift dan Geser ke kanan Tekan beberapa kali Arah keyboard Di kanan teman-teman ya Sampai Kata membuat ini terblok Kemudian pilih ini teman-teman Kemudian teman-teman bisa menggunakan Kode warna disini Atau bisa memilih langsung menarget Warna yang teman-teman inginkan Aku disini pilih disini Ya Maka warnanya akan sama ini teman-teman Kemudian pilih ok Yang bawah juga sama teman-teman Di blok Kemudian ganti warnanya Kemudian yang ini juga sama Pilih ini teman-teman Kemudian pilih warna yang disini Kemudian pilih ok Ini juga sama Di blok Kemudian ganti warnanya Pilih disini Kemudian pilih ok Kemudian tulisan Juga sama Di blok Pilih ini Dan pilih target warna disini teman-teman Kemudian pilih ok Kemudian pilih ok Di juga sama Di blok Kemudian ganti warnanya Pilih target warna disini Kemudian photoshop Kata photoshop Di blok juga Diganti warnanya Pilih ini Kemudian pilih ok Selanjutnya Kalau sudah Pilih checklist ini teman-teman Kemudian pulih Move tool Kemudian ini teman-teman Akan ku hapus Nah inilah teman-teman Caranya Cukup mudah Dan cukup Cukup mudah Teman-teman Caranya singkat Dan mudah Selamat Mencoba teman-teman Selamat berdekspirimen Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Like and subscribe Share juga video ini Ke teman-teman kamu Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih